bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik disini saya akan menyampaikan terkait ya eh jadal pemilih yang disepakati ya ini sudah ada tapi masih berbeda ya masih berbeda dengan Hai antara pemerintah dan KPU nah coba saya bacakan Hai disadur dari butota.id dengan judul KPU dan Jokowi bertemu bahas pemilu 2024 berikut tanggal pencoblosan terkait penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 mendatang pemerintah dan komisi pemilihan umum atau KPU dikabarkan telah satu suara terkait hal tersebut Hai dikutip dari Metro online.ntt.com anggota komisi 2 DPR RI Ripki Nisansi karya sudah mengatakan bahwa kesepakatan terjadi setelah komisioner KPU melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 11 November 2021 lalu Hai kami sudah mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 November Andes Koret yang lalu seluruh komisioner KPU telah bertemu dengan Pak Presiden didampingi Pak Mendagiri dan Pak Mensesnek kata Rifki pada Kamis 18 November 2021 kemarin lanjut Rifki usai bertemu pemerintah maupun KPU sudah sepakat hari pencoblosan pemilu 2024 mendatang diselenggarakan pada bulan Pemilu 2024 politisi PDP ini mengatakan bahwa jadwal tersebut dinilai sudah sejalan sesuai dengan usulan dari fraksinya Insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu yang nampak nampaknya tidak jauh berbeda dari usul fraksi PDIP tuturnya sementara itu menyoal jadwal pemilu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang mengatakan KPU akan menyampaikan penetapan pelaksanaan pemilu 2024 sebelum masa reses anggota Parlemen pada tanggal 16 Desember 2021 mendatang kita lihat dan dengar saja nanti di rakir Komisi 2 Jadwal pemilu yang ditetapkan KPU jelas Junimar diketahui sebelumnya antara DPR RI pemerintah dan penyelenggara pemilu belum menemui kata sepakat terkait kapan pemungutan suara pemilu serentak 2024 harus dilakukan KPU sendiri mengusulkan agar pemilu 2024 digelar pada 21 peperwari alasannya sederhana untuk memberi waktu jika ada sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi Hai sementara pemerintah mengusulkan jadwal yang berbeda yakni pemilu 2024 digelar pada tanggal 15 Mei 2024 dengan pertimbangan perhitungan waktunya sudah paling matang dan sempurna Hai nah demikian saudara ku terkait informasi jadwal pemilihan ya pemilu 2024 Hai nah disini kita bahas sedikit pemilu Hai jadi ini adalah pemilih ini adalah suatu agenda per lima tahunan Hai nah saya lihat sudah mulai sekarang ini berusaha untuk masing-masing kelompok yang ingin maju di Pilpres 2024 Hai ya ini sudah mempercayai lihat sudah mulai terus bergerak Hai dan suhu politik juga Hai terus meningkat Hai namun disini saya hanya berpesan kepada kita semua Hai sahabat kurang Indonesia ya seluruhnya apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya profesinya dan sebagainya Hai Hai Marikita Hai melakukan politik Hai yang benar-benar politik yang yang baik yang jujur adil penuh persadaraan Hai hindari Hai stigma bahwa politik ini kejam politik ini kotor dan sebagainya dengan cara menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan Hai karena sungguh politik ini sangat indah sangat baik sangat bagus jika jika dijalankan sesuai dengan norma-norma yang beradab beritika sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing Hai terlebih sesuai dengan nilai-nilai lor Pancasila Hai jangan rusak politik ini dengan cara-cara yang negatif cara-cara saling menjatuhkan saling menjelekkan ya kan yang ada adalah saling positif Hai contoh ya ada satu kelompok mungkin ada tim sukses dan sebagainya sibuklah menyampaikan program-program hasil-hasil yang dicapai yang pernah dicapai oleh calonnya oleh kandidatnya bukan sibuk mencari kekurangan lawannya akhirnya muncul fitnah saling menjatuhkan yang lebih parah lagi saling menjatuhkan dengan cara saling mencari kekurangan masing-masing kalau tidak ketemu kekurangan membuat fitnah agar orang lain jelek di mata rakyat Indonesia nah ini adalah cara-cara berpolitik yang sebenarnya tidak baik maka Hai ya banyak sekali yang berpikir akhirnya bahwa politik itu kejam politik itu kotor politik itu adalah sesuatu yang banyak berbicara bohon di dalamnya untuk mencari kekuasaan ya kalau bisa nipu kalau bisa korupsi kalau bisa KKN kalau bisa apapun nah hal-hal yang negatif dilakukan untuk mencari kekuasaan maka politik itu menjadi kotor menjadi tidak baik Hai ya jangan kalah posta demokrasi lima tahunan ini dengan baik ya kalau as ada kelompok yang mendukung ada dukungannya ya udah sampaikan apa program-programnya yang didukung itu rencananya bagaimana mungkin sudah ada hasil-hasil program yang pernah tercapai sebelum terpilih itu yang harus disibukkan disampaikan di Hai bukan kekurangan lawan politiknya yang terus di upload bukan kekurangan apalagi sampai membuat fitnah agar lawannya itu tidak disenangi oleh rakyat ini yang tidak mantap kawan ya kan dan ini sudah terus terjadi Hai maka politik ini tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik karena apa semua didasa didasari dari kebencian kebohongan ya hinaan cacian makian fitnahan semua dasarnya dari situ maka saya yakinlah tidak akan pernah muncul pemimpin yang betul-betul adil sesuai dengan amanah konstitusi negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UD 45 yang adalah malah melahirkan pemimpin yang Hai yang nanti arogang yang sombong yang tidak mau poduli yang yang tidak mau dikritik yang tidak mau diberitahu ya dan banyak yang lain itu kalau melakukan suatu pemilihan umum yang sudah tidak benar Hai mudah-mudahan ya dengan pemilihan benar ya tidak ada kebencian dan sebagainya akan lahir pemimpin yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia maka ini tidak akan ada perpecahan Nah kalau itu pendapat saya seperti itu Nah silakan sederhana mau berpendapat silakan yang penting hindari kebencian ya hindari fitnahan cacian dan makian merendahkan maupun meremehkan Terima kasih salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh